Halo semuanya selamat datang di channel gue Permen dan David gue bakal bahas gameplaynya Yuzhong dan gue dapet ide guys ya kayak oh Yuzhong ini kan naga ya dan dia ini harusnya bisa semburin api tapi dia nggak ada visual apinya jadi gue bakal pakai satu item api item magic glowing wand untuk Yuzhong dan kita langsung aja masuk ke gameplaynya dan kita langsung di gameplaynya kali ini guys jadi ya kurang lebih ini dua game guys ini total game kedua gue guys untuk main Yuzhong dan di game pertama tadi gue udah main Yuzhong versi pakai item api glowing wand dan gue nggak nyangka kalau item glowing wand buat Yuzhong bakal bagus dan ngasih efek yang bisa ngebagiin momentum buat game kita cuy jadi untuk saat ini gue bakal coba untuk bikin-bikin item-item dasarnya dulu nanti gue bakal kasih lihat ke kalian footage gameplay gue pakai Yuzhong di game pertama glowing wandnya ini kayak jadi momentum parah yang dimana musuh yang harusnya bisa berhasil kabur tapi kena efek burn dengan glowing wand dan juga glowing wand yang belum tahu dia ini emang item magic tapi kita ngincer itu item magic yang glowing wandnya si pasif yang dimana bakal ngasih efek bakar ke musuh kalau kita nge-skill dan untuk efek item bakar ini cuman ada di item magic nggak ada item physical bakar gitu guys ya nggak ada tuh yang ada pun emblem bakar pun di mage gitu ya bukan di emblem yang fisikal nah jadi kenapa kalau misalnya ada yang nganggap kayak oke mungkin kalau kita lihat glowing wandnya item magic tapi jadi kayak nggak waktu gitu buat untuk hero fisikal karena emang mereka cuman dapetin pasif itemnya aja dan itu emang bener jadi kalau misal kita lihat ya nggak ada bedanya sama Xbox yang pakai ice queen wand sih sedangkan ice queen wand itu lumayan rese banget dia hero nya tuh AOA juga skillnya dan nggak jauh beda sama yu zhong eh sekutunya kita nice dapet kita jadi yu zhong ini bisa juga jadi hero item yang pakai-makai magic begituan lah nah ini kelihatan banget ini gua belum jadi item glowing wand guys makanya kalian lihat kalau glowing wand itu nggak kebakar tapi ini udah mau jadi glowing wand nanti kalau udah jadi glowing wand kita skill 1 aja kebakar musuhnya kita tabrak pakai naga aja kebakar musuhnya jadi kayak kena sembur sama naga gitu loh jadi keren banget sih ini si yu zhong ya emangnya dapet ide gitu spontan aja guys gara-gara tahu ya juga naga tapi kok nggak ada tampilan naga nih kalian lihat nih udah glowing wand aja jadi dan kok kita ngasih ke-1 kita skill 2 kita skill 3 kita uti kita tubruk itu semua kasih efek bakar dan kalian lihat nih tubrukan kita aja tuh instan masih ngasih efek bakar terus karasi Wanwan dan juga Kagura cuy ini wanwannya mati kena skill 1 tapi kebakar gara-gara item glowing wand ngeliatnya kena santet wanwannya cuy gila nggak jadi ini bisa dapetin momentum buat kita juga cuy buat dapetin satu poin kill ya bahkan tadi wanwannya harusnya berhasil kabur tapi mati sama dia ini dan gua nggak nyobanya di klasik cuy gue nyobanya juga di ranked nih gue nyobanya ya ya game pertama tadi gua pakai yuzhong ini game kedua pun gua pakai juga yuzhong di ranked ya dan kebetulan aja aja pas ada sun musuhnya ulti aja langsung uh gila semuanya set-setan kita cuy enak banget sih kalau musuh ada aduh mati sunnya loncat dulu serosot ah nggak nyampe lah jadi enak banget kayak ada musuh-musuh yang banyak kayak sun kayak popol gitu ya yang ada dua unit gitu loh ada si kupanya ada popolnya ada Zaz ada Joni nya tapi ya hero-hero tertentu kalau udah emang late game emang harus dibikin item anti counternya karena ya susah juga kalau ngelawan sun kalau udah late game harus bikin Dominance Ice dan kalau nggak bikin ya susah aja gitu ngelawan tuh hero karena hero itu ningkatin attack speed pak dia itu kalau enggak di counter Dominance itu susah dan dia juga harus dibikin item blood air Blade Armor ya jadi ya harus begitulah untuk bikin-bikin item counter buat hero-hero yang kayak kuatnya itu di late game kayak sun gitu sun tuh late game nya kuat juga cuy dan kita bakal coba untuk stack aja di Minion biar kita dapetin stack 3 langsung ya kalau misalnya kita nge-stacknya itu di Minion enak banget guys kalian cukup tinggal ke satu guys petek tuh pecah udah tinggal pasifnya itu udah langsung nyala gitu ya kayak gini loncatin cuman kalau misalnya narik ulur juga sih jangan sampai ke taunting ke musuhnya juga ya Nah ini kita bakal coba untuk bantuin yang di tengah kayaknya yang di tengah nih di barbari namanya uh gila nih alukat hyper musuhnya nih 16 banten gak nomor 16 banten ya juga ya kalau alukat killing seperti itu ya udah dapetin retri juga hyper pula loncat lu ya kan uh pas banget kena skill 1 kita gasnya di ujungnya ya Nah ini kita bisa eksekuto cakep banget dapet Johnson kita triple kill nice banget triple kill cuy GG Oke mantap kita langsung aja bikin Queen Swings dulu guys karena musuhnya ini udah lumayan sakit ya alukat terutama dan kayaknya gua nggak bikin deadly blade deh biarin si valenya aja yang bikin deadly blade eh deadly blade MLB ya Aduh udah nggak berani lagi di sini sini ya kalau dia macem-macem gua stack tiga in ke dia gitu jadi tinggal ke-1 basic attack udah pecah gitu loh pasif kita langsung nyala gitu ya kan jadi itu tips buatnya yuzong itu yuzong tuh paling suka kalau musuhnya tuh rame gitu makin demen ya guys ya karena emang pasifnya nyala semua tuh kalau berempat-bempat ngumpul kan nah jadi emang nih hero to hero fighter yang emang menurut gua masih ngeselin walaupun udah kena nerf beruntun empat kali dia kena nerf guys ya untuk saat itu gua aja sampai inget banget nih hero tuh kayak hero nerf beruntun banget lah karena emang sampai jadi alasan buat untuk di band selalu ya waktu itu ya skill 1 percaya dia nice kita banget sih lawan dia nih aduh tuh wah Vexana nih eh loncatin aja cuy skill tiga dapet ya uh dia jalan dulu cuy kita tunggu Vexananya dapet nice haha aduh udah matilah gua aduh nafsu banget aduh duh 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 banget itu sumpah itu loh ngeburst bagus banget hero musuhnya ya Oke kita langsung aja cuy defend bawa dulu moga aja sempet kita defend itu yang bawah cuman ini Sun you know monyet terkuat fighter di bumi ya gue juga suka pakai Sun guys ya emang lagi nungguin juga Sun di revamp gitu ya Nah ini kita coba untuk skill 2 eh kabar aja dan BTW buat ada yang nyadar ya ini mungkin kalian hanya dikit yang sadar ya dari awal kok lu skill 2 nya loncat kok lu skill 3 nya itu yang ngasih ular-uler kaduk gitu lho Bang ini gua ganti posisinya deh karena emang kan kombo Yuzong kan skill 1 skill 2 intinya ya ya skill 1 yang area yang satu lagi skill loncat gitu ya nah itu emang kombonya Yuzong gitu ya dan gue lebih enak pakai susunan yang skill yang gini gitu nah oke setelah kita ke-1 itu kita ke-2 nah kita agak mudah kepadu ke satunya Yuzi lah maboknya monyetnya nah jadi gua kan Aduh Johnson Johnson 4 lah kamu di nerf nah nah enak tapi ya enak terlalu parah makanya enggak saya di pada sebelumnya yang kelihatan pas lagi di mobil ya tuh tersebut akibat musuhnya rusuh dan ngebunuh kita ya jadi kena comeback dia makarin kita yang the best of the best mantep kali ini betul kita main lima lagi guys karena latihan turnamen Pak jadi kita emang melakukan turnamen dalam waktu dekat ya mohon doanya aja lah semoga lancar gitu ya kan kalau emang lagi rezeki kita juara gitu kan kalau emang nggak ya kita jangan jangan sampai sedih dan sampai nyalahin temen gas ini yang kadang-kadang tuh orang masih lupa gitu ya kalau main game tuh jangan sampai nyalain kawan gak saya lebih-lebih kawan yang kalian kenal kalau kawan yang kalian nggak kenal ya salen aja maksudnya jangan salen orang juga dulu gitu loh kalau kalian emang belum bener WD introspeksi dulu-dulu gitu diri dulu kalau misalnya kalian anggap kalian udah bener ya barulah kalian bisa coba untuk kasih nasihat ke orang lain kok kalian belum bener udah gitu kasih nasihat ke orang lain ya kalian kasih nasihat nggak bener dong gitu gila nih Yuzong teguh nih guys ya edisi nasihat sedikit Oke ini bawahnya ada si Sylvana kita nahan limit lain aja ya kita dorong aja ya BTW kita udah enak banget nih waduh lagi nyari Vexana muncul Neng Vexana langsung lepas selananya guys ya lalu kendoroknya guys ya majuin naga Kaido Yuzong waduh udah mantap banget udah asik kan langsung aja push dulu bikinnya udah dapetnya Oke nice hancur habisnya majuin nani si Wanwan kita ya hmm oke cuman manfaatkan pasif saja tidak apa-apa kita tajir banget cuy udah delapan kill mantap kita potong aja minimnya lagi cuy biar kita nggak usah clear di bawah ini musuhnya nggak ada yang muncul lagi nih udah enak nih cuy udah jadi satu item counter buat sih apa ya Hero yang ngeburst in swings ada Hunter strike juga kita pun dapetin tambahan nukon speed kok kita nge-skill nah ini kita nge-dibu kita incer belakang ke speed kita mau temen-temen terdikin Vexana dapat guys eh eh apa nih Oh langsung jela hmm lagi ya kan oke ada hantunya Vexana loncat memang boom waduduh sakit-sakit sakit satu kita nggak ada bikin berminang selagi untung buat tadi berhasil skill 1 nice mantep kali eh gua terkejut kok ada setan di situ begini Aduh Vexana Vexana Oke ini tinggal kita push dikit aja guys ya waduh waduh sorry-sore silpana nggak lihat pengalaman waduh waduh ngapain nih bang kena lagi gua skill 1 Oke mana silpananya belakang cuy silpananya belakang guys silpananya udah ulti dia tuh ayo masuk aja yuk masuk 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 aduh aduh waduh masuk 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 ada DG ada DG nya nih ada telah-telah Oke masuk oke nice aduh banget gitu lagi monyet 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 halo monyet diterbang itu monyet langsung jadi sumbohong nya guys ya naik awan diterbang lagi nah udah udah mau jadi Athena kita cuy biar nggak terlalu ngeburst ini si hero-hero magicnya ya ada Vexana ada Johnson Sylvana ya Oh kita bisa Oh sorry lebih enak oracle kayaknya sih oracle aja deh oracle aja soalnya gue baru ingat juga nih hero-nya nggak terlalu ngeburst kalau kayak ada Eudora ada hero yang kayak Vale apalagi yang ngeburst ya Kagura tuh wajib Atena sih kalau untuk hero-hero damage pop ya walaupun nggak terlalu pop juga ini si Sylvana sama si Vexana tapi oracle lebih worth it juga sekarang kita lagi unggul aja juga sekarang kalau emang masih pedis banget kita bikin Atena sesuatu wih deh masuknya si nalukan wih deh ini juga dimonjennya woi eh eh waduh mobil-mobil bopo untuk ada buku nungkang film eh nggak lihat mobil kepikirnya bonggok orang itu ya karena tuh nampain kayaknya nubruk di tembok pas liatlah kalau masih banyak darahnya gitu ya guys kita udah jadi oracle kita bikin aja satu item lagi mungkin merebut mortal Oke sih Nanti kita lihat dulu cuy kita enak di mak atau langsung Defensi what what si meakil kita追fti ke euch awas 24 itu FEmodern ya sabar wih geli leo Kurik Ya ampun Makhluk udah buat aku seh alsocah Thank you tubuh-tubuh-tubuh-tubuh-tubuh wujud-tubuh-tubuh lah kita ya keuntung dah tebal banget kita guys nice, oke, seputar kita 11 skill kita cuy unstoppable eh, gelang des gelang des aduh, mininnya gak muncul lagi minin musuh guys kalau gak gue stack di minin musuh gue langsung loncat itu 5, dapet kali ini nah, dapet kebedu lo boss oke, regen dikit, lumayan ayo nah, waduh gak sempet gue skill 1 basic attack gitu gak sempet oke, tapi udah lumayan lah cuy ya jadi kurang lebih gitu gameplay dari Yuzhong ya guys ya yang kebetulan emang glowing one tuh gak tuanya cocok juga buat Yuzhong dan gue juga gak sempet bikin glowing one karena ya udah gue bikin nih ya kan sebelumnya di gameplay 1 ya dan kalian udah liat sih itu ya sama-sama glowing one tuh gimana buat Yuzhong thank you banget buat semua yang udah nonton jangan lupa cuy, di like, di share, di komen, di subscribe di tukang video ini di konten seluruh jadu 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 bapain semuanya ngomong apa lagi saya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati